Halo guys, ini FlurviaL51 here, and yes, sesuai yang gue liatin di story Instagram gue kemaren, hari ini kita akan main ARK, tapi gue bikin video offline-nya karena hari ini adalah update besar-besaran. Sebenernya update-nya udah dari kemaren sih, yaitu kita dapet ini nih, satu pertama kita dapet tag tire, ini kalo kalian tau nih, armor yang lagi gue pake ini namanya tag yang bener-bener tag. Nanti gue bakal liatin apa aja fiturnya, kalian tungguin aja, dan untuk ngerapetin tag NGLAM ini, kita harus melawan boss yang ada di dalam Obelix, nanti kayak Mother, Monyet, atau Naga, atau Manticore juga bisa. Nah, ini adalah tag replikator, si tag replikator ini, dia udah lengkap, melengkapi semuanya, Fabricator, Snippy, semuanya tuh ada di sini. Sampai crossbow aja ada di sini, semua-semua-semua ada di sini, hampir kebanyakan ya, hampir kebanyakan itu barang-barang penting ada di sini semua. Jadi mungkin kita gak usah bikin Fabricator 2 atau 3 lagi, mungkin cukup satu aja, dan itu kita taruh yang namanya tag replikator ini. Masalahnya adalah kita gak bisa dapetin tag replikator itu, si ini nih ya, tag replikator ini tuh kita gak bisa dapetin semudah itu. Oke, gue punya kabar buruk dan kabar baik, tag ini tabrakan modnya sama Extinction dan Bionic Art. Nah, makanya gue di sini gak ada lagi yang namanya, apa sih namanya, alpha atau apapun yang aneh-aneh gitu gue udah gak ada di no-nya. Tapi, buat sekarang sih, gue harap ke depannya dia bakal, Extinction bakal ngefix semuanya, tag table juga bakal ngefix semuanya, buat ngebenerin si mod ini. Oke, karena ini udah beres, sekarang gue bakal liatin fitur-fiturnya apa aja. Pertama, di tag tire, kita kalau ini, seperti yang gue udah lakukan di tadi, ini kita terbang. Kalau pencet spasi tekan, kita terbang, dan itu tuh makan bensin. Tuh, itu yang kedip-kedip di sana, itu dia makan bensin satu kali habis itu satu elemen, jadi gak terlalu goros. Terus, kalau misalnya kita pencet ship, ini hovering. Balang hovering ini kita bisa nembak musuh atau ngeliat lebih kenceng, jadi kayak lebih nyantai gitu lah terbangnya. Kalau ini kan nge-boost nih, ini buat jetpack-nya, dan kita terbang lumayan tinggi loh guys, ini hampir satu Petranodon. Oke, dan fitur kedua adalah, kalau kita pakai gauntlet-nya, kita bisa nge-boost gini guys. Kita set dulu, itu kita control. Hit, control, spasi, BAM! Nah, ini speed-nya dipercepat sama dia. Nah, kita terbang kayak Superman kalau kalian liat nih. Ini speed-nya lebih cepat dari Petranodon, dan ini juga gak usah bikin kita, gak usah metem-metem dan lagi-lagi. Apa ya, kayak metem-metem Bino, misalnya gue lagi nyasar di mana, gue cukup pakai armor ini aja. Itu gue udah bisa jalan kemana-mana. Udah lumayan lah, walaupun mungkin buat speed gak sekenceng Quetzal ya. Quetzal atau kepejara. Oke, dan sekarang buat kaki, kalau kita jatuh, kita gak akan, nah, kita gak akan nge-damage lagi. Karena di bawah udah ada bantalan untuk ngejaga damage kita biar gak jatuh. Kedua, kalau kita menanjak, itu kan biasanya gak bisa, guys. Kalau sekarang udah bisa. Nah, kakinya nempel, liat. Tuh, kaki kita nempel. Tuh, tuh. Jadi kita mau menanjak kayak gimana juga gak bisa. Si kaki kita, tuh, sepatunya tuh ada fitur nempel ke gunung gitu. Jadi enak lah buat jalan-jalan. Dan kita gak butuh grappling hook lagi akhirnya. Gue biasa kalau naik-naik pergi ke atas itu kan kita butuh grappling hook tuh atau kabur. Sekarang kita cukup pakai ini aja. Nih, pakai jetpack yang ada di sini. Terus, 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 kita dapet ini dia, guys. Fitur berikutnya adalah kita bisa lari di dalam tanah. Liat. Liat. Lari-nya kayak deflash aja. Dan ini kalau misalnya ada batu, nabrakin nih, guys. Misalnya di depan ada batu tuh. Lalu kita jalan terus, ya. Batunya hancur. Si batunya langsung hancur. Jadi gak ada yang bisa ngelangin tuh. Nothing can stop us gitu lah. Oke, next! Buat di dalam air, gue bakal nunjukin. Nah, kita udah gak kehabisan oksigen lagi karena si topi nih, dia udah ada infinite oksigen kalau kita lagi di ambil water. Jadi kita gak usah pakai scuba lagi. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa men-hush kalau lagi berenang. Jadi gak usah takut lagi dikejar hiu atau dikejar manta. Kita bisa lumayan lah ini nih. Ini bisa ke atas, lebih tepat. Bisa langsung terbang. Kalau mau ke bawah juga kita langsung masuk ke bawah aja. Ini kita berenang bisa lebih cepat. Oke, itu fitur yang ada di bawah airnya. Dan sekarang gue bakal ngeluarin fitur kedua, yaitu fitur efficient. Kalau kita tekan E, dia bakal nge-scan. Beda sama Terminal, apa, Alien vs Predator yang dia pakai, apa ya, Heat Ray. Heat, sing apa, Heat Ray, gue lupa. Pokoknya dia ngeliat-lewat panas. Sedangkan ini, dia ngebaca ada creature apa aja. Misal kita ada di balik batu ini ya. Atau mungkin kita ke base orang yang, apa ya, dalam dinonya tuh gak keliatan. Misal kita curiga ada dino apa enggak. Di sini kita bisa ngeliat tembus, guys. Misal di situ ada T-rex. Dia bisa nge-scan. Tuh, tuh, ada T-rex di situ. Tuh, keliatan kan dari banding batu. Dia nge-scan terus. Fitur kedua adalah, kalau kita pencet E, double click. Nah, dia bakal jadi night vision. Kayak kita pakai night vision Google. Dan ini bakal bisa ngeliat di malam-malam. Gitu-gitu, ya, bisa ngeliat di malam hari. Dimana kita bisa nyergap orang juga, kalau kita pakai armor ini. Sekali lagi, kalau kita pencet, dia bakal nyalain scan radar sama night vision. Dan kalau kita mati, kita tinggal pencet E, tekan. Oke, itu buat fitur-fitur yang ada di armor ini. Yang paling gue suka adalah, kalian lihat ke sini ya. Misal, di situ ada T-rex. Kita lagi ngegangguin, try. Kita maju dulu sedikit. Nah, ini dia, guys. Dari dulu, kalau di art itu, kalau peluru kita habis, kita benar-benar checkmate. Cuma bisa kabur. Not again, bitch. Gak lagi sekarang. Kita lihat ya. Hey, bitch! Kita pancing T-rex-nya dulu, guys. Dia, oke, kita ke depan juga. Gue udah gak takut lagi sama namanya T-rex. Nah, dia ke sini kan. Oke, kita lihat, guys. Gue punya jurus yang namanya Ultimate Charging Fish. Let's go! Bam! Itu cukup sakit, guys. Lihat. Lihat, 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 lihat. Nah, kita bisa nge-boost ke atas. Kalau double space, itu kita bakal, bam! Main ke atas gitu. Lihat. T-rex sudah gak bisa nyentuh kita lagi. Oke, dan sekarang kita charge lagi. Fish kita. Kita tembak lagi, guys. Go! Oh, kenal juga. Oke, kita deketin lagi, guys. Dan kita tembak lagi. Oke. Take my face, bitch! Aduh, gak kena lagi. Oke, kita tembak lagi, guys. Kita tembak lagi. Kita tembak lagi. Ya udah sekarang tuh. Makan nih. Oh, ada Alpha T-rex. Siap. Mati dia langsung, guys. Kita menger dulu. Raptor-nya di sini banyak juga, ya. Mereka berani ngelawan gue, ya? Nah, sekarang karena gue tadi udah mulai ngeliatin tentang tangan. Sekarang gue bakal ngeluarin pistolnya, guys. Itu Alpha Raptor ya? Anjar gue. Oke, let's see. Kita keluarin jurus pistolnya. Oke. Hal pertama yang bisa dilakukan pistol ini adalah. Nah, kalau misalnya kita klik kanan. Itu dia bakal masuk ke mode night vision. Oke, kita nyalain hit sync-nya. Biar kita coba. Raptor-nya di mana? Nah, Raptor-nya di situ. Dan kalau kita klik-kiri, dia armor pelurunya itu pake elemen. Susah abisnya. Tapi gampang panas. Dan damage-nya itu, guys, sakit. Walaupun speed-nya gak sekenceng rifle-revel biasa. Misalnya kita bunuh Alpha Raptor ini. Tuh. Pelurnya yang datangnya telat. Gak secepat rifle biasa. Tapi dia sistemnya meledak. Tuh, ternyata Alpha Raptor-nya. Nah, ini panas, guys. Kalau keluar asum gini panas. Kita gak bisa nembak kalau panas gini. Ini Star Wars jatuhnya. Ini anjir. Ini bucar dulu, guys. Oh, oh, oh. Ini gak jadul. Oke. Susah nembaknya. Tapi ini efektif banget buat ngelawan orang-orang. Buat PvP ini super efektif, guys. Oke, sekarang kita turun dulu. Let's see what's the best, bitch. Oh, susah ya dia mukul-dipukulnya. Apa sih ini? Apa sih? G-betul gak apa-apa? Dia mau di luar ya? Panas. Tuh, waktunya. G-betul. Wah, lu kuat juga ya. Waduh, gua panas gini. Tuh kan, ini gampang panas. Ini gak enaknya rifle-in tuh. Dia bisa panas. Nah, ini juga masih ngebak, guys. Si key-nya ini. Buat kita tarik pistol-nya itu masih ngebak. Makanya gua rekan juga gak bisa menurutin. Nah, sekarang kita turun coba. Oke, guys. Ya, mungkin itu aja buat masalah tech armor. Sebenernya masih ada satu lagi, yaitu tech rex saddle. Itu lebih imba daripada ini. Tapi itu lebih boros buat pemakaian elemennya. Dan satu lagi yang bisa kita lihat adalah... Rambut kita jadi panjang natural. Gondrong banget. Ini harus dipotong nih, guys. Pake scissor. Oke, guys. Mungkin segitu aja video buat masalah tech armor dan tech tire-nya. Nanti gua bakal update atau live streaming tentang tech lagi. Yang penting kalian udah tau kalau sekarang ada tech tire. So, thank you guys for watching. This is Sherry Chief speaking here. Say goodbye.